Haaah, anak orang kaya dan si bokeh emang selalu beda ya? Uh, tampangnya ngenes gitu. Pasti ngebantu kok. Nih, ambil. Hei, apa-apaan? Makan siang bu, hancur! Ceritahu yuk perbedaan antara si bokeh dan si kaya. Siap-siap ke sekolah, ah. Buku dan make-up, udah. HP jadulnya juga. Masuk. Iris. Bisa-bisa hanya dia bilang gitu. Waduh! Ah, harus kuambil lagi. Kayaknya kebentur keras. Err, nyala dong. Ish, oke. Ambil yang baru aja lah. Mewah dan kinclong. Lanjut. Aku lupa dia bilang apa lagi. Kukuku bakal cantik nih. Uh, mending kuangkat deh. Ambil HP-nya pelan-pelan aja. Kayak gini. Dapet! Aduh! Aduh! Uh, kayaknya pecah deh. Tapi, enggak kali ya? Hmm, keliatannya sih oke aja. Ambil dan langsung cek aja sih. Kalau pecah gimana? Enggak apa-apa. Ambil aja, terus cek. Yah, hancur lebur gini. Buruk, nyala dong. Oke, serius nih. Masker, sarung tangan. Jazz lab. Siap beraksi. Pinset. Benerin dulu, ah. Termometer. Suhunya pas. Penyuk udara. Eh, eh, eh. Penyuk udara. Di sini, sedikit di sini. Perlu konsen nih. Perban ponsel. Alias selotip. Pasien harus tetap terjaga. Operasinya beres. Cobain ah. Sip. Berhasil. Aku kan pro. Aku udah siap banget buat kelas kali ini. Karena aku punya earbud baru. Ini wireless lho. Pasti keren. Bener. Sekarang aku bisa dengerin musik. Iri. Maklum sih. Waktunya memutar lagu favoritku. Hei, keras amat. Iya, aku punya earbud baru. Iya, aku tahu. Kamu udah pamer ke semua orang. Aku butuh sesuatu biar dia nggak sombong lagi. Untungnya aku beli airpods baru hari ini. Oh, ini masih kebesaran. Kenapa sih nggak dibikin yang lebih oke? Udah masuk. Dan setidaknya ini berfungsi. Sekarang musik kalem untuk menutup jeritan medisen. Punya Annie jauh lebih kecil daripada punya aku. Dan kupikir earbudku udah sangat keren. Ini beneran nggak adil. Betek banget. Bosen parah. Uh, ponselku. Kamu pasti akan memberiku hiburan. Waktunya selfie. Ini bakal kelihatan bagus di sosmedku. Hmm, makeupku nggak pas sama cahayanya. Harus dibenerin. Kami akan memperbaiki highlightmu dan memastikan rambutmu lurus. Oke, baiklah. Itu cukup. Lebih baik, followerku akan suka foto ini. Aku terlihat cantik hari ini, ya kan? Uh, masih nggak bagus. Aku tahu harus gimana. Yah, angin di rambutku bakal bikin foto yang sempurna. Yes, angin meniup rambutku dengan cantiknya. Uh, apa? Bukan begini arah tiupan anginnya. Maaf, maaf. Salah hair dryer-nya, tapi sudah aku perbaiki. Oke, bagus. Ayo lakukan lagi. Tunggu bentar, aku punya ide yang lebih baik. Konfetti dan tinsel di latar belakang. Potong sempurna. Wah, itu keren banget. Aku juga mau coba, ah. Oh, dia dapet tinsel dan aku dapet sampah. Oke, biar ku coba lagi. Aku butuh bantuan untuk rambut dan makeup, please. Aku nggak kerja secara gratis, sayang. Kamu harus bayar. Tentu saja, biar ku ambil uangnya. Apa ini? Satu dolar yang udah kecuci? Baiklah. Diam selagi aku bekerja. Asyik, terima kasih. Sekarang waktunya selfie. Astaga, apa? Kenapa wajahku kayak gini? Aku kayak badut pasar malam. Oh, ini super imut. Dan benar-benar terjangkau. Daftar belanjaku seharusnya ada di sini. Coba aku lihat dulu. Yap. Yes. Daftar belanja baru? Ini semua pakaian. Ada berapa banyak nih? Banyak juga untuk menghabiskan waktu. Nggak masalah. Segini cukup. Kayaknya nggak deh. Oh ya. Ini pasti cukup buat itu semua. Sebentar. Ambil aja. Makasih. Tidak. Aku yang makasih. Belanja emang bikin capek. Aku harus tidur siang nih. Tunggu bentar. Ini saatnya. Hari obral. Kalian tahu artinya? Barang baru. Tabunganku banyak. Masih ada lagi nggak ya? Mungkin salah tempat nyarinya. Itu dia. Kantong selalu punya kejutan. Dan di sini. Asik ada. Aku pasti bisa beli sesuatu. Aku pasti bisa beli sesuatu. Beludu juga. Beludu ini yang terbaik. Tapi terlalu formal. Kalau yang ini? Terlalu berkilau. Aku serasa bola disco berjalan. Gimana kalau ini? Ini sih warna favoritku. Ini sih warna favoritku. Ini sih warna favoritku. Ini sih warna favoritku. Ini mah kau tamu, Nona Betty. Bersinar dan siap dipakai. Silahkan pergi. Betty cantik banget. Pesta? Hari ini? Aduh. Bajuku masih ada yang layak pakai nggak sih? Yang aku punya. Terlalu santai. Stok pakaian malamku mana sih? Ini mah nggak cocok. Apaan sih ini? Pasti ada yang bisa kupakai. Masa cuma kardus? Mana kosong semua lagi? Ah. Jadi bokeh sengsara banget. Gah. Sakit. Bentar. Ini bisa dipakai nih. Halo, penggemar pesta. Ratu pesta telah tiba. Wow. Gaunnya? Wow. Singgalah di hatiku. Ah, oke. Pestanya seru kan? Sodanya enak lho. Menarik. Waktunya mengguncang pesta. Udah nggak sabar. Lihat gaunnya. Keren. Ya ampun cakepnya. Belinya di mana sih? Mau satu dong? Jangan pelototin terus. Jangan pelototin terus. Jangan makan di kelas ibu. Maaf. Maaf. Sini. Oh. Asik. Aku pengen permen. Sekarang. Maaf, bisa minggir. Lanjutkan pelajarannya. Oh, oke. Hai. Kayak biasa ya? Bikin aku makin cantik. Halo. Yuk duduk. Pokoknya aku bakal bikin kamu super cantik. Beres. Simpan kembaliannya. Makasih. Senang berbisnis denganmu. Udah. Ma. Aku mau cupur. Minta duit dong. Sini. Mama potongin. Jangan deh. Duduk. Bentar lagi. Kamu bakal mirip Brad Pitt. Nah, udah deh. Apa semua baik-baik aja? Cukurannya macet. Tunggu bentar ya. Wah kok. Kepalaku pitak gini. Bersulang untuk malam yang mewah. Oh, aku punya sesuatu buatmu. Lah, malah uang jajaanku yang keambil. Ini dia. Aku beliin hadiah ini buatmu. Hmm, coba aku lihat. Hmm, aku gak yakin. Gak yakin? Apanya yang gak yakin? Ya, Nona. Apa yang bisa kubantu? Tolong cek cincin ini untukku. Hmm, potongan dan kebeningannya kelihatan bagus. Ini ku jamin asli, Nona. Bagus. Kamu boleh pergi sekarang. Oke, silahkan pakein cincinnya ke jariku. Terima kasih, kado-nya. Indahnya malam ini. Aduh, bosen banget hari ini. Mim di internet juga garing semua. Wow, ya ampun. Murah banget. Eh, liat cincin ini, deh. Yang bener, dong. Lihat sekali lagi. Kira-kira cocok gak di jariku? Oh, hmm. Oke, aku liat isi kantong dulu, ya. Hmm, cuma segini. Segitu doang. Gak ada lagi. Yaudah, lanjut scroll lagi aja, deh. Wow, bentuk permen karet ini kayak cincin. Aku tahu, ini kesempatanku. Hei, aku beliin cincin nih. Yang ini gak ada di toko-toko. Ya ampun, makasih. Wow, pas banget sama ukuran jariku. Oh, aku dapet ide yang lebih bagus. Sekarang aku punya sepuluh cincin. Keren banget. Jarimu makin cantik. Hmm, nyenyaknya tidur malamku. Oke, waktunya menyambut hari baru. Semoga rambutku gak berantakan. Bentar, apaan nih? Aduh, jijik. Aku gak mau wajah cantikku dirusak jerawat. Gawat, nona muda dalam masalah. Oh, aku paham masalahnya. Tenang, ada solusinya. Uff, aku harus tetap tenang. Oke, tutup matamu, nona. Biar aku semprotin. Kemudian, pakai masker mata ini. Dan, masker wajah emas ini juga. Emas punya efek penyembuhan alami. Aku harus tetap sabar. Semuanya akan baik-baik saja. Hmm, ya. Kubisnya masih enak. Aduh, aku mimpi aneh semalam. Pagi, mah. Hai, sayang. Ya ampun. Tunggu bentar. Wajahmu kenapa? Hah? Ya ampun. Mukaku kenapa? Ancur banget. Gimana nih, mah? Tenang. Semuanya akan baik-baik saja. Mama punya obat yang sempurna untukmu. Wow, banyak juga kubisnya. Jadi deh, masker wajahmu sudah siap. Masker wajah? Beneran ampun gak, mah? Pakai aja. Ukurannya pas tuh. Imutnya. Si muka kubis mama. Makasih banyak, mah. Tidurku semalam gak nyinyak banget. Mandi air dingin dulu deh, biar seger. Nah, udah jauh mendingan. Sabun ten in one emang paling top. Ngapain coba beli banyak perlengkapan mandi? Kalau bisa dapetin semuanya dari satu botol. Oke, lanjut ke rambut. Ah ya, enak banget. Sekarang penampilanku seger. Kalau napasku? Oke, sikat gigi dulu. Yap, produk murah ini juga bisa buat gigi. Ingat, hemat pangkal kaya. Ah, hampir aja lupa. Nyuci dulu deh sebelum kelas. Ini baju olahragaku kemarin. Jadi perlu dicuci bener-bener. Segini cukup. Mari mulai hari indah yang baru. Ah. Gah. Air anget dong. Pertama, sigirkan kulit mati. Wajib pakai sabun ampu. Hmm. Sekarang kita lembutin rambut. Gak kebayang kalau tanpa masker rambut. Nah, jangan ada sisa pori-pori besar di kelas. Rutinitas perawatan kulit agak berlebihan. Tapi wajar. Namanya juga Sultan. Bibir jangan ketinggalan. Pasta gigi. Nah, kalau udah seolah rambut, pilihanku cuma barang yang mahal. Terakhir, tapi gak kalah penting. Oh, yeay. Halo, Tuan Thomas. Saya mau nyuci. Ah, lihat pemandangannya. Hewan-hewan yang cantik. Ini hari yang indah. Balapan hewan peliharaan? Apa aku perlu bawa salah satu? Jangan yang itu. Ah, ya. Yang itu sempurna. Ah, tapi agak kegedean. Mungkin bakal sulit. Tunggu, aku tahu. Hai, anjing kecil. Kamu mau ikut lomba? Perlombaan hewan peliharaan? Tapi aku gak punya peliharaan. Laba-laba. Kayaknya gak bakalan berhasil. Gimana kalau tikus? Tapi aku gak mau digigit. Oh, iya. Itu aja. Wow, tempatnya keren banget. Udah mau mulai nih. Halo. Semoga kamu siap kalah ya. Kamu bawa itu? Astaga, kamu bakalan tergejut. Kecowak beneran. Duh, jadi mual. Bersedia? Siap. Mulai. Ayo, gerakan kakimu. Wuhu. Terus lari, bro. Kayaknya Sparky buang air besar. Itu gak akan ngehalangi kecowakku. Bikin lagi. Kita menang. Tuh kan, dia pasti bisa. Ini beneran bikin malu. Sulit dipercaya. Kita berhasil bersama-sama. Ah, aku paling anti megang emas kecil gini. Gak apa-apa, Sparky. Aku udah nabung lama nih. Yuk, pecahin celengannya. Asik. Jadi tajir nih. Capek nabung hasilnya sepadan. Ini keliatannya mahal banget. Tapi ada diskon tuh. Kotaknya aja cantik banget. Sayang banget kalau dibuka. Tapi buka aja deh. Wow, cipitan kecil yang iniut. Cakep banget ya. Wow, aku langsung rasa cantik. Lihat semua barang keren ini. Semua barang antik lho. Harus selalu bersih. Sekarang apa lagi? Heh, hati-hati dong. Sana, sana. Ya, silahkan masuk. Hmm, banyak barang menarik. Waduh, apa ini emang bisa dicopot? Aku gak pernah lihat yang kayak gini. Wah, keras bener. Perutku mules gara-gara makan sushi tadi. Joey, kamu gak apa-apa. Aku harus ke toilet. Aku mau beli yang ini. Itu tisu toilet emas kami. Harganya pas 1 juta. Oke, aku beli. Terima kasih. Sampai jumpa. Masih bisa tahan gak ya? Aku tunggu di luar. Waduh. Baunya sampai luar gini. Iya. Kok ada bau gak enak gini? Aku dulu. Tara. Kayaknya aku terjebak sama bolonya zaitun yang serem. Ya ampun. Ya, mau gimana lagi. Bikin jadi gak selera aja. Kecuali kalau diubah dikit. Kamu ngapain? Gak pernah bikin gini waktu kecil. Aku jadi muka daging nih. Lari, anak-anak. Lucu. Wah. Ntar lagi pasti jatuh. Ini ngeri banget. Aku gak suka yang ini. Kalau gitu buka punyamu. Wow. Steak rosemary bertabur emas. Dan besar banget buat satu orang. Lihat nih. Aku gak pernah nolak tantangan. Lihat dan pelajarin. Semua tahu potongan yang pas. Gak kekecilan, gak kebesaran. Hmm. Gigitan sempurna. Aha. Ini udah pasti empuk. Oh ya. Meleleh di mulut. Hmm. Ronda ini nyebelin. Huh? Huh? Wow. Tenang. Aku tangkep. Apa itu cincin? Cantik dan berkilau banget. Ini buat aku. Sulit dipercaya. Hana. Nick. Hah? Kok kamu berlutut? Apa? Aku belum siap. Dia kenapa sih? Kamu duluan. Kesialanku berakhir juga. Lihat aja si food keren ini. Pasti dari resto mewah. Baju indahku harus dilindungi nih. Ini yang dilakuin orang kaya kan? Pilihan ini sempurna. Enak banget. Kayaknya lezat banget tuh. Emang iya, Nick? Nggak akan ada yang disiasiain. Lihat suapan itu. Oke. Udah cukup. Dan untukku? Seriusan nih? Nasi biasa? Makanan si miskin emang nyebelin. Saus aja aku nggak punya. Oh, kasihan, Nick. Apa aku harus makan ini? Sebutir nasi. Lezat. Aku tahu. Tunggu. Apa? Siap melihat sulap masakan? Kamu dapet dari mana baju itu? Kalau soal makanan ngebosenin, yang penting itu tampilannya. Apa sih maksudnya? Kamu cuma harus kreatif. Hampir beres. Apa nih, kuda gila. Siap. Ayo berpesta. Ada yang mau paha nasi? Kayaknya sih lezat. Jangan lupa minuman serunya. Ingat, suasana makan harus pas. Nah. Romantisnya. Hampir lupa nih. Bersulang buat kreatifitas, Hana. Kayak surga dalam gelas nasi. Kesempatan emas nih. Serangan mendadak. Bajuku robek. Eh, beneran. Haha. Rasain tuh serangan mendadak. Yaudah sih, wales aja. Oh, favoritku banget nih. Duit, duit, duit. Halo, ketemu lagi. Baju robek mah tinggal di lem biru aja. Duit lagi. Emang masih belum cukup. Upgrade baju dulu, ah. Makasih buat para fans tuh. Kalian emang juara. Udah pakai baju duit tuh. Pasti punyaku biasa aja. Wasik. Aku juga dapet duit. Hurray. Jadi sultan orang kaya. Aku. Duit apaan nih? Kalsu. Kayaknya bisa dimakan deh. Bener. Lezat abis. Biar duit boongan, yang penting bisa dimakan. Pakai Nutella kayaknya lebih enak. Teksturnya kental. Plus lembut. Sip. Lapisannya emang mantap jiwa. Bukan boongan. Saatnya icip duit lapis Nutella. Oh, gini rasanya duit lapis coklat. Bentar dong. Mau tukeran sama duitku gak? Eh, boleh aja. Diambil. Akhirnya jadi orang kaya. Uh, penasaran deh. Isinya apaan sih? Widih, burger. Tapi dari emas dan berlian. Pasti makanannya para sultan nih. Burgernya mewah abis. Pasti mahal ya. Ah, mending makannya pakai sarung tangan aja. Burger enak siap masuk ke mulut. Langsung gigit. Wadaw. Berliannya nempel di gigi semua nih. Di dalam ada apa lagi ya? Ada emas dan berlian. Yang batangan juga ada. Padahal kan aku pengen makan lezat. Bukan emas. Ada yang bisa dimakan gak ya? Yah, masa cuma remahan? Tiga hari belum makan nih. Wow, kalung emas. Hoki banget aku tuh. Uh, masih lapar nih. Ada-ada aja. Mending buka punya aku. Oh, burger juga ternyata. Tapi kelihatan murah sih. Tambahin saus tomat aja kalau gitu. Tuang dikit. Rasanya pasti mantul. Cobain rasanya ah. Lumayan. Masih banyak yang lebih iuh kok. Aku kan juga pengen burger kayak gitu. Oh, oke deh. Coinan aja yuk. Ah, yaudah. Aku makan ya. Tapi udah sesuai standarku belum sih? Udah banget. Eh, pelan-pelan aja dong makannya. Masa kamu telan semuanya sekaligus? Horey, ganti menu lagi. Kubuka dulu deh. Wih, permen jelly. Favoritku nih. Emang suka permen jelly aku tuh. Ambil yang banyak ah. Warnanya cakep semua. Ah, yang merah dulu aja. Lejat. Kamu mau dapet makanan apa? Yah, kok boneka? Bentuknya B aja lagi. Wah, unyu kok. Tuh, desinya juga serasi. Halo? Betul, bonekanya jelek. Maaf ya, Bu. Ini gantinya. Diganti sama yang gede. Kan standarku yang kayak gini. Wah, aku juga mau nyoba mahkotanya. Akhirnya bisa ngerasain jadi ratu. Cocok banget deh kamu pake. Aku boleh nyoba gak? Enak aja. Jauh-jauh deh. Ih, gitu aja sombong amat. Kan bisa bikin sendiri dari permen ini. Mantap. Eh, permennya lagi diapain tuh? Potongan terakhir. Beres. Akulah sang ratu permen. Wah, mahkotamu bisa dimakan. Aku kan pengen. Selfie dulu aja yuk. Wow, Tina. Mahkotamu kenapa tuh? Lumer nyampe ke wajah tuh. Hah? Gak apa-apa. Tetep enak kok. Ih, jorok banget. ? Ih, jorok banget. Ih, jorok banget. Tidak, plot. sub indo by broth3rmax